Intro 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 Halo, selamat datang kembali di Silvergat Siapa ini? Mas Gini, Mas Gini, Mas Gini Mas Gini, Mas Gini, Mas Gini Mas Gini, Mas Gini, Mas Gini Mas Gini, Mas Gini Mas Gini, Mas Gini, Mas Gini Jadi, hari ini itu ada satu event Ya, event yang bisa dibilang dadakan Enggak juga, dibilang ini pun tidak ya Kita lagi ada di STBA Yapari Atau Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Bandung Ya, jadi Kita ini bakalan talk show Tentang Cosplay Terus juga bakalan ngebawa Trisogun juga nih, presentasi tentang kita juga Ya kan, sayangnya seperti biasa Kita tidak ada satu personil Trisogun terbeda ya, kalau nggak KJ sama Emil, KJ sama Aska Jarang gitu, kita ada Tiga lengkap gitu ya Jadi, hari ini itu Jadwal bakalan ada ini ya Cosplay Competition Cuman, kalau memang nggak ada Ya, kita paling talk show aja Walaupun ada, Cosplay juga nggak terlalu Ini ya, ini jadwalnya Lebih ke fun competition Soalnya disini juga udah ada acara Yang intinya mau promosi untuk Jurusan Jurusan Prodi bahasanya kan macam-macam nih Ada Prodi Bahasa Jerman, Perancis Terus Jepang, Inggris Ya kan Mereka bakalan promosi lah Untuk hari ini Gini ya Bibi Gicu Jadi, ini kita bakalan siap-siap Jadi, balik lagi Kalau misalnya Kenapas Eventnya bakalan begini dan begitu Intinya Disini tuh jatuh ke seminar Seminar Kita kenalkan ini Dan dari STBA juga Ngajak kita untuk kerjasama itu Kalau bisa ada yang pakai kostum Dan kebetulan ini adalah hari Sabtu Mungkin ada yang mau datang Itu dipersilahkan Jadi, kondisinya rame atau tidaknya itu Bisa dilihat gimana nanti ya Sehingga hari ini acara 32 ya Begitu Ya, kita bakalan siap-siap Mudah-mudahan Lebih rame aja Pake yang putih Pake yang putih Cuma bikin putihnya yang Ciden aja Gak sempurna-sempurna styling lagi Masih, acara ini tuh buat apa Buat STBA sendiri ya Mundang untuk cosplayernya itu Amin 3 ya Jadi tadinya cuma buat Pesta kostum biasa Tahunya Lebih baik ada Cosplay Competition Jadi disediakan untuk hadiah juga Nah, yang jadi perkara ini adalah Winknya si Emil Harusnya yang putih Jadi yang hitam Tapi cuma kita paham Wink itu Wink Madara Jadi styling itu Indonesia rasa-rasa Madara ini Ternyata depannya ini lagi Susah noongnya keluar Susah noong Wink Madara masih bikin? Bikin baru lagi? Dua 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 Wink ketempel Dua Wink ketempel Gimana caranya masuk ke toilet Tidak Begini gak bisa dong Ini udah berapa lama? Jadi udah berapa lama? Terakhir beginian kapan? Maksudnya ngalamin Bukan bikin janwal Ketemel Ketemel Beliau 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 Lurusan tahun Sekarang kita bikin janwal ya Terima kasih Jadi kita, dua narasumber kita Yang satu bernama panggung KZ Angin Yang satu bernama panggung Emil Nama panggung bukan ya Omil, nama panggung Emil Bapak Gubernur Nah, ini rekan-rekan berdua ini Mulai cosplay dari apa sih sebetulnya Dari KZ dulu silahkan Kalau KZ sendiri mulai cosplay Ini sebentar ya Saya bakalan keluar dari karakternya Somarunya Soalnya kalau misalnya Alat karakternya Somarunya Mungkin jadi ke aku nih Jadi saya bakalan keluar dari karakter tersebut Jadi KZ ini mulai cosplay Dari tahun 2004 Kemudian aktif sampai sekarang Berarti udah berapa tahun ya? Banyaknya Banyaknya Ayo hitung Emil Saya awal cosplay Waktu kelas 1 SMA Itu di tahun 2007 Tersebut kelas 1 SMA Jadi dua-duanya memang udah veteran Veteran ya Veteran cosplay sebetulnya ya Tapi mulai berinisiasi untuk membuat grup Shogun ini kapan ya? Kalau Trisogun sendiri itu kita tahun 2016 Oh jadi baru-baru ya untuk Trisogun namanya? Untuk Trisogun Jadi kita sebenarnya ada tiga orang Nah Trisogun itu isinya Kebetulan silver KZ ya kZ Ada Emil dan ada Asuka Apa ini yang menjadi motivasi awal bikin Trisogun ini sebetulnya? Nah kalau Trisogun ini terbentuk karena kami lihat ya Sebenarnya kan cosplay itu ada yang persoarangan Sama yang duo Nah jarang yang ada trionya Nah trio ini kami terpikirkan itu saat lihat film JG JAN UMI Itu ada pertempurannya yang tiga orang Akhirnya kami punya ide Gimana kalau misalnya kita bikin satu pertunjukan cosplay Yang beda dari lainnya Yaitu kita melawan pakem dari cosplay itu sendiri Karena kita melakukan performance 360 derajat Jadi tidak ada blocking sama sekali Dan itu benar-benar reality Dan basicnya kita pakai cosplay stun performance Itu setelah 2016 ada ide itu Membuat stun cosplayer namanya Stunman cosplayer Ini ada bentuk baru sebetulnya ya Dari cosplay ternyata lebih berkembang Ada stunman cosplayer namanya Yang diinisiasi oleh Trisogun ini ya Nah sebelum tahun 2016 itu apakah memang Rintisan-rintisan stunman cosplayer ini sudah ada atau memang masih kosong gitu sebetulnya Kalau saya sendiri ada Jadi awalnya kan saya sendiri KZ ini mungkin di cosplayer sendiri gak ada yang tau ya KZ sendiri berprofesi sebagai stunman Stunman Berikan aplaus dulu dong Kalau Emil keahliannya untuk masuk di Trisogun ini jadi apa ya Ya awal saya basicnya sih kenjutsu ya Saya sendiri memainkan katana Jadi dulu ya sebelum pandemi saya sering latihan sama teman-teman cosplay bandung Di balkot dulu ya Waktu masih balkot dibuka untuk umum Latihan disana Latihan kenjutsu Saya juga basicnya kendo Pena belajar kendo juga Lalu kenjutsu dan sekarang merambah ke kenjutsu Jadi seni memainkan bedang dengan tarian Betul Jadi teman-teman yang mau belajar kenjutsu Silahkan daftar main bareng sama Kang Emil Ini Kang Emil nih Gubernur Zitan nih awal Ya Ini pas pandemi mulai gak aktif tuh Misalnya kan tempat juga kan gak ada Betul Tapi insya Allah nanti ke sekarang udah normal lagi Mau diadakan lagi sesi latihan untuk kenjutsu Jadi bagi teman-teman Baik itu pas paling mana saja yang mau berlatih Yuk kita pareng-pareng Nah ini untuk Rizogun ini sebetulnya bisa gak sih Ada misalnya tadi ada Rekan-rekan cosplayer yang tertarik gitu Atau bahkan yang bukan cosplayer yang tertarik Tapi dia inginnya Stangman nya aja gitu Atau main katana nya aja gitu Bukan jadi cosplay Boleh gak sih sebetulnya Sebetulnya boleh aja sih Ikut latihan bareng gitu kan Gak apa-apa Tadi ada yang lupa sebelum disambungkan Stangman ini sebelumnya ada apa aja ya Ya Nah humpung sebelum kita lanjut ke obrolannya Jadi kalau di Indonesia sendiri Stangman cosplay itu yang paling pertama Sebenernya ada di Komutoku Atau komunitas Tokusatsu Indonesia Di situ ada Stang Hector Team Dan kebetulan ada juga salah satu anggota dari mereka di Jakarta Ada komunitasnya ya Ada komunitasnya ya Dan itu biasanya pakai yang Tokusatsu semua Oh yang Tokusatsu Tokusatsu semua Dan itu memang Kalau kajak pikir kan Tokusatsu bisa Kenapa yang animo kan animo kadang lebih dinalogis ya Kita lebih menarik gitu Kalau bikin koreonya Terbenjut lah Jadi sempurna bikin seperti ini Kayaknya asik gitu Kalau ini tinggal Apa namanya Buat yang mau join Ya Bisa Kapan-kapan sih Langsung direct basic aja Ke kita Nanti kan kita mau latihan Misalnya barang Pas kita lagi kosong Latihan bersama Makan datang aja Gak apa-apa Sekarang anggotanya Masih tiga Sebenernya kita punya Namanya Aliansi Trisogun Aliansi ini Ada yang di sebelah sana Hadir juga Mereka ikut mampir disini Yang mana Ibu? Bukan Ibu Trisogun Bukan ya Yang di belakang 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 ya Mereka yang Istilahnya kan kalau cosplay Katakanlah Team Gak mungkin kan kita yang Tiga ini di depan terus gitu Ya kan Artinya kita butuh Pemeran-pemeran yang lain Nah Kita gak harus diri ya Nah kalau ini yang tersebut Kita bertiga Ditambah Mereka aliansinya Silahkan tadi Kita lebih ke Jadi komunitas Jadi bukan hanya sekedar Tim Tapi kita komunitas Komunitas sekarang sudah berbentuk komunitas Trisogun itu komunitas Oh Aliansi Trisogun Indonesia Belum ya? Enggak Oh Bandung Trisogun Bandung Ya benar-benar ya Jadi komunitas Jadi kalau anda rekan-rekan yang tertarik Mau ikutan main stuntman Gedeba-gedebu Ya kan Kemudian juga Main Enjutsu Mainin pedang Silahkan Bisa Ikut join dengan Trisogun disini Oke Tadi kita udah ngobrol kan Apa sih cosplay itu kan Ya cosplay ya Cosplay ya Costume dan play itu bermain Nah Sedangkan kita Dari Costume dan play ini Berkembang Jadi Cari sup yang lain Yaitu stuntman nya Nah Lanjut lagi Berikut ini dari Trisogun itu Udah pernah mendapatkan beberapa macam prestasi ya Nah salah satunya dipegang oleh ini Ini dimana sih? Nah Ini saya itu Gopasanya Lagi dimona Ya Selain itu Saya ceritakan sedikit aja ya Saya itu Dengan teman-teman cosplay baru Tahun 2019 ya Ya 2019 Di acara Cosplay Parade Jakarta Cosplay Parade Cosplay Parade Alhamdulillah Disana Bersama teman-teman Mendapat juara satu Komunitas terbaik Oh Terputangan dong teman-teman Tadi hanya kebanyakan 10 juta Serupian Ini Posisinya tapi kepanasan Cernanya yang kita ya Bukan lagi kepanasan 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 Aduh Panas Nah Keselamatan berikutnya Nah ini MBM saat Apa dia? Ya ini juga saya Sedikit prestasi sih Pernah Jadi Sebifinalis Clash Tahun 2024 eh 2014 2014 2014 belum belas sama sekali amin kalau ini kan mungkin posplayer yang sekarang mungkin gak ketemu ya yang namanya class atau cosplay live action show hybrid nah ini adalah tempatnya berkumpul para posplayer dari seluruh Indonesia dan kebetulan Emil ini pernah jadi semifinalis dan best award untuk video ya waktu itu nah lagi lanjut lagi nah ini pas dapat penghargaan dari Jawa Barat dari Jawa Barat karena kita membawa tema tutup kasarun jadi tema cerita lokal itu dibawakan secara cosplay tuh ternyata karifat lokal juga bisa dibuat dalam bentuk cosplay menarik ya sebetulnya yang namanya cosplay ini tidak hanya sebatas mempertunjukkan kostum tidak hanya sebatas berjalan memakai kostum tapi juga ada yang namanya pertunjukan akulturasi bahkan sampai tadi stuntman menjadi seseorang performer yang bisa bahkan apa namanya membahayakan nyawa ya gitu ya stuntman itu kan bisa locak-locak dari mana aja kalau kalian lihat Jackie Chan sebetulnya kan sebenernya inspirasi oh keren lanjut dikit ini kebetulan ini adalah saya ini tahun 2011 sebenernya ini ini 2011 dua orang yang disamping kanan dan sepeng kiri ini adalah orang-orang yang sudah mewakili Indonesia di kaca World Cosplay Summit yang sebelah kanan itu John Smith atau Mas Bima sebelah kirinya itu Dharma yang pertama jadi yang tahun 2014 dan 2015 sampai kacamata yang 2014 ini juara dua dunia yang dua dunia yang sampai kacamata yang sebelahnya kalau yang satunya itu dampak itu yang best kostum Indonesia sekaligus best kostumnya dunia juga jadi yang namanya cosplay itu bisa sampai mendunia dan kebetulan waktu tahun 2011 saya pernah berhadapan langsung dengan mereka dan saya satu podium di mana itu di Jogjakarta menarik ya iya oke terima kasih jadi untuk cosplayer yang hadir kesini STBA mengadakan coswalk ini mungkin tergolong tadinya kan gak terlalu muncul ibu muncul dadakan jadi kami bukanya itu adalah coswalk fun competition jadi siapapun yang menggunakan kostum silahkan tunjukkan karakter kalian seperti halnya kalau coswalk pada umumnya kalian boleh naik sampai kami bilang next ya next kurang lebih 30 detikan di atas panggung MC aja gak apa-apa sih misalnya gak kelihatannya 30 detik dia selesai ee cosplayernya udah tekan cukup langsung next lanjut aja dan untuk lagunya juga kami sediakan karena coswalk sendiri itu adalah yang dipersiapkan oleh media semua ya jadi tidak ada ee apa namanya ee background musik yang disiapkan oleh peserta artinya tinggal langsung datang aja naik ke atas panggung tunjukin ke kostum kalian yang terbaik nanti untuk rasionnya itu akan langsung dibilih oleh juri jadi gak akan menunggu lama jadi setelah ini mungkin langsung ditunjuk oh ini pemenangnya ini 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 gitu ya oke mungkin seperti itu aja jadi ini tidak akan terlalu ee gimana gimana ya yang pasti silahkan tunjukkan kostum kalian sebaik-baiknya tapi silahkan mau selamat menikmati 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 selamat menikmati